oke jumpa kembali bersama bang pedro si mister kali ini mister akan ngasih tahu caranya tips menyetting karburator biar irit tapi power full atau kencang kok bisa gan irit tapi kencang nah makanya disini mister mau beberkan cara setting karburator biar irit tapi tetap kencang dan bertenaga Oke ini dia Oke ini dia yang harus kita lakukan supaya settingan irit tapi tetap kencang dan bertenaga alias power full nah nah sebelum bahas lebih lanjut ada tiga settingan dalam perkarburatoran yang pertama itu settingan basah kedua itu settingan kering ketiga itu settingan pas alias tepat nah kalau settingan basah biasanya itu untuk balap supaya mesin lebih aman ya itu kalau untuk harian saran saya itu settingan yang pas nah kunci dari settingan irit itu yaitu settingan yang pas itu yang pertama ya kan ya karena kalau kita setting kering itu sangat berbahaya bagi mesin ya pertama yang harus kita lakukan yang gampang dulu kan kita persiapan yang pertama kita setelan ini ya setelan angin ya meskipun setelan angin itu ya memang enaknya itu ketika dilakukan mesin menyala tapi standar pabrik itu rata-rata 1,5 sampai dua putaran untuk merek keihin dan mikuni jadi ini merek apa aja bebas sebetulnya kita mentokkan dulu ke kanan ya settingan standar ya mentokkan dulu ke kanan searah jarum jam udah habis mentok kita putar satu setengah ya satu apa kita putar setengah satu satu setengah biasanya saya suka dilebihin dikit ya dari satu setengah itu nah lebihin dikit karena standarnya itu 1,5 sampai dua jadi semakin banyak itu semakin banyak angin ya misalnya ini satu setengah ya satu setengah tadi mentokin setengah satu setengah nah ini satu setengah kalau mau maksimal itu saran saya dua dua itu banyak anginnya tapi saya satu setengah aja cukup dilebihin dikit ya standar satu setengah sampai dua oke setelah itu kita buka aja bagian dalam ya itu buka pelampung oke sekarang kita buka ya ada yang bisa di setel ada yang tidak untuk pelampung ya oke sekarang kita buka dulu oke pelampung nah masalahnya pelampung itu ada yang bisa di setel dan ada yang tidak kebetulan ini sebagai contohnya karburatornya bisa di setel ini enak ya kalau yang nggak bisa di setel gimana bang bentar saya cari contoh yang nggak bisa di setel oke nah ini kalau ini kan bisa di setel jadi pelatnya kita bisa bengkok-bengkokan di sini ya jadi bisa di setel ketinggiannya bentar saya nanti bahas ya kita bandingkan dulu nah kalau ini tidak bisa di setel rata-rata kalau standar motor ya kayak Keihin atau Mikuni original itu terutama Keihin ada yang nggak bisa di setel seperti ini ya nggak masalah sebetulnya karena standarnya itu udah standar lurus begini kan standarnya udah standar lurus begini ini standar banget kalau lurus itu standar jadi begini ya setel ketinggian karburator terutama setel ketinggian pelampung yang pertama ini kayak ini nih standar ya lurus ya nih garis ini perhatikan lurus ya Nah kalau pingin iri tapi powerpull sebetulnya standar lurus begini juga udah oke kan tapi misalnya bisa kita naikkan dikit begini nah ini jadi semakin kesini agak bensinnya sedikit makin kesini bensinnya banyak contohnya nyetingnya begini kan ya perhatikan sebetulnya sambil terpasang juga bisa nggak masalah tekan aja ininya misalnya gini set tuh kan jadi agak naik dikit ya ini agak naik dikit nah mungkin di video nggak terlalu jelas tuh agak naik dikit kan jadi posisinya begini ya jadi agak naik sedikit begitu ya misalnya kalau bisa juga banget kirit banget seperti ini bentar haset tekan ininya ya tuh ini kan terlalu nanyak banget ya kita setting agak sedikit ya kita cungkil ininya gampang ya sebetulnya sambil terpasang terlepas juga bisa Oke sekarang nah ini settingan pelampung ya masih aman kan masih aman bensin masih banyak nggak terlalu gini banget kalau gini banget iri banget ya kan ya enggak terlalu gini banget kalau begini banget irit banget enggak terlalu begini juga kalau gini jangan ya terlalu boros ya standarnya kan gini tadi ya lurus ini kita agak naik dikit tuh ya naik dikit masih aman itu settingan pelampung tapi Bang kalau saya Bang nggak bisa di setel apakah lurus begini aja standar pabrik enggak masalah enggak masalah kan sebetulnya yang bisa di setel seperti ini juga kalau mau lurus juga enggak masalah ya kalau mau lurus juga seperti ini enggak masalah ya tapi saya mau diginiin dikit tuh lihat kelihatannya lihat perhatikan tuh oke pelampungnya agak naik dikit ya pelampungnya agak dinaikin dikit jadi pilihannya opsinya dua pelampung standar bawaan lurus ya pelampung standar bawaan lurus betul saya buka yang lurus yang belum diubah ya yang ini eksteng betul oke perhatikan ya nah ini pelampungnya posisinya jangan begini kan tapi balik begini kan ya nah ini standar ya tuh standar lurus begini ya nggak diubah juga standar sebetulnya udah memadai udah irit kan tapi tentunya bertenaga oke pelampung udah sekarang selanjutnya apa Bang ini dia nozzle head nozzle jadi head nozzle itu posisinya yang disini nanti kita buka juga ya head nozzle jangan terlalu yang menonjol banget ya yang agak mendem sedikit tapi jangan mendem banget seperti ini ini kan agak menonjol ya kita ganti yang agak agak mendem dikit nah kayak inilah ya jadi kelihatan munculnya dikit ya kan ya kelihatan munculnya dikit nah seperti ini cukup ya nggak terlalu menonjol banget itu pasti akan lebih irit tapi tetap power pull dan kencang alias bertenaga oke selanjutnya sekarang saya buka juga ya nozzle nya oke kita head nozzle dulu nanti setelah head nozzle pilot jet main jet ya jadi perhatikan yang bagian besar dulu nah itu kan nozzle bisa diganti sebetulnya nozzle ini ya kan ya nah lihat ini ya kan selanjutnya kita lihat nozzle nya nah ini nozzle ya ini di pe24 kebetulan ini contohnya pe24 macem-macem ya beda-beda ya nah ini nozzle nya ya jadi begini anak udah saya bahas sebetulnya nozzle itu ya ini apa sih Bang nah ini kan yang bolong-bolong itu nanti kena angin nah ini kan bagian disini kena angin ya tuh ya ini itu untuk mengaduk angin kan makin banyak makin banyak angin masuk partikel yang dikabutkan makin kecil makanya nozzle itu banyak ada macem-macem kan ini contohnya ya bentar saya ambil dulu nah seperti ini ya nozzle ada banyak lubangnya ya ini nozzle banyak lubangnya juga ini nozzle sedikit lubangnya juga ya ini nozzle juga ada yang sedikit lubangnya juga nah ini fungsi nozzle saya bahas singkat aja ya sepertinya udah saya bahas jadi makin banyak lubang nozzle anginnya makin banyak kan tuh pengabutannya memang kecil tapi harus diimbangi dengan main jet yang gede kan emang sih ujung-ujungnya kalau main jet gede ya otomatis agak sedikit boros dan saran saya cari yang lubang nojolnya sedikit aja seperti PE cukup yang standar 10 atau PWK cukup standarnya 8 kan jangan yang kayak begini ya sebetulnya makin banyak begini bagus kan pengabutan makin kecil anginnya makin banyak tapi memang harus diimbangi dengan main jet yang gede contoh misalnya kalau ini main jet 100 ya dengan lubang 8 begini main jetnya 100 kalau lubang misalnya 20 30 ini atau 18 begini main jetnya itu nggak bisa 100 misalnya bisa 102 105 kan ya jadi usahakan nojolnya standar aja ya lubangnya ya kalau PWK yang 8 lubang seperti ini kalau PE yang 10 lubang ya kalau PE ini ya karena PE rata-rata 10 ya 10 juga macam-macam kan ya meskipun sama-sama lubangnya misalnya jumlahnya 10 ya tapi kadang diameter dalamnya beda seperti ini kan ya yang kanan ini cenderung kecil yang kiri cenderung besar coba perhatikan tuh ya ini agak lebih gede walaupun lubangnya sama 10 ya ini 8 saran saya yang ya standar sebetulnya baik yang gede begini atau yang kecil begini juga tetap bagus kan saran saya cari yang agak gede dikit lah ya tapi tetap lubangnya standar jangan lebih dari lubang kalau PE standarnya rata-rata 10 kalau PWK rata-rata 8 itu ya cari standarnya oke selanjutnya tadi pelampung sudah head nojol sudah ya terus telan angin sudah selanjutnya pilot jet main jet nah setting pilot jet main jet misalnya PE dengan PWK sama ya ini kalau sebetulnya berlaku buat semua motor kalau setting pilot jet itu usahakan dari yang ini dulu ya dari yang kecil juga jangan yang gede biasanya ada yang dari gede dulu turun 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 satu step atau dari kecil dulu naik naik satu step kalau saya pribadi sih suka naik dari kecil dulu naik ke yang gede satu step satu step mungkin di video terpisah saya akan bahas ya ciri pilot jet atau ciri main jet yang ke lalu besar atau lalu kecil ini saya fokus di sini dulu ya nah pertama kita misalnya motor kita ya setting pilot jet cari dari yang kecil dulu misalnya saya pakai di di bebek misalnya pe24 cari di bebek astreagen misalnya saya dari nomor 32 dulu cari nomor 32 di tes misalnya kalau kita matikan ke sini set agak dikurangin ya bisa set mati berarti itu udah agak-agak mendekati normal naik lagi misalnya dari 32 ke 35 ya ketika kita tambah set harusnya kan nah misalnya kita tadi kan setelan satu setengah ya satu setengah tadi setelan standarnya satu setengah ya lebih dikit kalau udah misalnya pakai pilot jet 25 ini sebagai contoh ya misalnya kita set di mentokin ke kanan mati oh berarti itu udah normal ya mendekati ke kanan itu harusnya mati kalau mendekati ke kanan masih agak-agak hidup masih mau lancar berarti itu pilot jet nggak pas itu pilot jet itu ya karena berkaitan ya pilot jet dengan screw needle ya seperti ini ya setelan angin ya kita patahkan standar dulu satu setengah sebagai patahkan awal yang tadi udah kita setting ya nah pilot jet itu begitu ya jadi sehari ketika digasnya digas begini kan ketika kita pilot jet pas digas enak drang 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 yang pas lah gitu ya jadi kita usahakan jangan settingan basah kan jadi harus pas supaya settingannya karbulaturnya elite tapi powerfull karena pas itu selain kencang selain powerfull selain bertenaga tapi aman ya nggak macet ya jadi kita setting dari kalau saya pribadi sih dari yang kecil dulu misalnya contoh ya seperti tadi dari kecil dulu kurang naik satu step naik satu step sebetulnya bisa sih dari gede dulu misalnya saya tadi setting dari gede dulu turun satu step turun satu step turun satu step sampai dapat yang tepat sebetulnya bisa juga begitu tapi saran saya dari ukuran pilot jet yang kecil dulu sampai yang pas jadi gitu ya patokannya karena berkaitan dengan screw needle atau setelan angin ketika dipentokkan setelan angin ke kanan dihabiskan ditutup itu mati itu menurut saya itu normal udah normal ya kan ya jadi begitu ya sambil di gas gas juga ya kalau gas itu bersih agak blebok itu berarti belum pas ya oke lanjut sekarang kita ke main jet main jet juga sama kan settingannya yaitu harus dari kalau saya pribadi ya harus dari yang kecil naik 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 misalnya FO saya coba di 105 di gas agak blebok masih nggak enak di gas itu belum bersih naik dulu misalnya dari 105 ke 108 ya 108 misalnya ke 110 itu hanya sebagai contoh ya naik satu step satu step gitu ya atau misalnya mikoni ninja rr misalnya dari ukuran 260 naik ke 200 65 atau 270 itu step per step ya kan ya ditemani kucing racing ya kan ya nah tadi kalau pilot jet pas ya dengan ditandai dengan dipentokkan si setelan angin aliasi screw needle itu mati berarti udah pas ya nah kalau main jet pas itu gimana bang pas nggak terlalu boros nah gini ya kalau pada settingan basah tour nada rata-rata main jet itu digedein Jadi kalau kalau ketika digas tuh gue bang 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 bet gini kalau pada 2 tak begitu ya bang 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 yang свое itu settingan basah karena untuk balap kalau settingan untuk main jet untuk harian untuk ya kebut-kebut toga harian kayak seharian itu walaupun motor motor settingan kencang tapi settingannya pas Saya gak ada istilah settingan basah motor saya Makanya kalau digas gak ada itu Sampai ngorok karena putaran atasnya terlalu basah Enggak kan Jadi saya settingan yang pas aja Walaupun di motor balap Termasuk di motor harian juga Jadi pasnya itu begini Ketika digas bersih Jadi jangan sampai begini Terutama ketika dicoba Misalnya kita udah pasang pilot jet main jet Dicoba di motor Misalnya kalau pas itu begini Biasanya ada motor yang digas Baru ngebut Nah itu berarti terlalu basah Ditandai juga salah satunya dengan Si badan karburator terlalu dingin Badan karburator terlalu dingin Atau bahkan berembun Nah itu terlalu basah settingan Berarti si main jetnya minta turun Kalau karburator bodi kamu itu basah Berarti itu pilot jet main jetnya terlalu boros Terutama si main jet Terlalu boros Nah itu harus diturunkan Terus ketika dicoba Ketika digas Mungkin bang 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 bersih Dan juga ketika kita melakukan tes langsung Itu enak ya Gak ada Nah gak ada gitu Jadi pas digas itu langsung aja Bersi Jadi gak ada gejala Tertahan dulu Atau gak ada gejala Langsung lancar Gak ya Seperti itu ya Terus selanjutnya jarum Nah disini jarum ada banyak tipu Kalau saran saya jarum Jangan terlalu yang kurus Gancar yang agak gemuk Ini kan contoh ya Misalnya satu yang gemuk Satu yang kurus Carinya yang Ini aja Yang agak gemuk aja Meskipun pada dasarnya Bawaan motor juga Nah misalnya Bang saya gak punya jarum Cuma ada aja bawaan motor Misalnya ini ya Gampang Settingan Kita cari yang tengah Nah ini Sebetulnya untuk jarum skep itu Udah saya bahas di video lama saya Mungkin saya nanti Sediakan linknya di deskripsi ya Nah misalnya kayak ini ya Satu kurus Satu gemuk ya Kita pilih yang gemuk aja Atau misalnya motor kalian Cuma ada satu bawaan motor Tenang aja kan Kita gak usah Beli jarum Atau gak usah cari jarum yang lain Udah manfaat kan Itu aja yang ada di motor yang terpasang Nah cuma begini ya Karena ini standarnya di tengah Seperti ini ya Standarnya di tengah Ya kan ya Tuh Standarnya di tengah Kita bisa Di ini kan Dinaikkan klipnya Supaya agak irit sedikit Tapi tetap aman Ini sangat aman menurut saya Saya juga sering kan Saya jarang justru motor-motor balap saya Motor-motor ini di tengah Saya rata-rata naik Ke klipnya ke atas Jadi makin ke atas Itu makin irit Karena si jarum posisinya Ke bawah nozzle Nah seperti ini ya Si jarum itu kan naik Turun di dalam nozzle Seperti ini kan Semakin ke bawah Otomatis semakin irit ya kan Semakin ke atas Semakin boros Nah ya kita setting ya Si klipnya itu Pindahin Seperti ini Tengah pindahin ke ini Contoh seperti ini Saya pindahin ya Nah sekarang posisinya Udah ini ya Tadinya di tengah Alias ketiga Jadi di dua Ini masih aman kan Kalau di atas banget Jangan lah ya Itu terlalu irit banget Kalau Ke bawah Boros kan kita Tujuannya itu Settingan Irit tapi kencang Jadi salah satu opsinya Yaitu Tetap di tengah Ya Di tengah juga Udah termasuk irit Tapi bisa juga Maksimal kita Simpan klipnya di atas Sehingga settingan Karburatornya Menjadi Sedikit irit Tapi ke mesinnya Tetap aman Dan itu ya Nah seranjutnya Tambahan bagi yang Karburator memiliki Powerjet Itu settingan Powerjetnya Yang kecil ya Jangan terlalu gede Karena terlalu gede Bahwa sebetulnya Tugas si Powerjet itu Hanya membantu putaran atas Seperti ini ya Ini misalnya Kecil begini Jangan diganti Yang gede Misalnya seperti ini Ada yang gede tuh Ini Powerjet gede begini kan Ada yang gede Ada yang kecil banget Cukup pas lah Ya Ini gede banget Jangan Ini saya cari Misalnya yang kecil begini ya Ini kita bisa buka begini ya Ini ya Si Powerjet Bisa kita buka begini Bisa kita ganti ya Ukurannya Misalnya kita ganti Ukuran yang tadi Yang kecil ya kan Udah lepas ya Kita bisa ganti Misalnya ukuran yang Agak sedikit kecil Gak masalah kan Kecil juga Powerjet Lumayan lah Mendukung putaran atas Itu untuk yang dilengkapi Powerjet ya kan ya Jangan yang terlalu gede Powerjetnya Biar irit putaran atasnya Oke Itu mungkin kan Settingan karburator Biar irit Tapi tetap Bertenaga Tetap power pull Alias Tetap kencang Itu ya Pertama Settingan angin Kedua Kedua tadi Settingan pelampung ya Ketiga tadi itu apa Head nodgel Keempat nodgelnya Kelima Pilot jetnya Kenapa Main jetnya Ketujuh Powerjetnya Itu aja kan Mudah-mudahan Bermanfaat mungkin Cukup sekian Sukses buat kita semua Selamat pagi Selamat siang Selamat malam Bang Pedro Si Mr. Teknik Selamat malam